Halo semuanya, pada VT kali ini saya akan bikin skenario cara menyiapkan anjungan pada saat kapal departur. Nah, nanti skenario nya 2 kadet saya, satu sebagai perwira encas yang di anjungan dan satu sebagai perwira encas di kamar mesin. Jadi bagaimana videonya? Seperti apa? Terus tonton videonya sampai selesai. Nah, oke ya kita nanti mulai skenario nya. Kamu topik sebagai bridge atau PIC yang di bridge. Oke? Siapkan. Kamu Nat, bagi PIC yang di control room. Siapkan. Langsung kita eksekusi ya. Siap. Oke yuk. Control room, bridge panggil. Bridge control room masuk. Ya, control room kita OAN jam 10.00 ya. Diikut di bridge, sebelum mata-mata wahan. Oke, control room 10.002 kita synchronize time ya. Oke bridge, 10.002 synchronize time. Oke, selanjutnya sambil menunggu tes selanjutnya, kita akan mengetes all navigation equipment. Harus dinyalain. Harus stand-by dinyalain. Karena? Lagi? Karena? Lagi mau monitoring. Nah, jadi stand-by radar 22. Stand-by radar 22 kan? Nah, kemudian. Selanjutnya, take this. Passage plane sudah ready. Ya, pastikan passage plane ready. Sudah ready kan? Selanjutnya, kita ubah informasi di AIS. Kita ubah informasi dari AIS, dari arifal, jadi itu patut using underway. Underway using engine. Underway using engine. Karena kalau pas kapalmu sandar, itu kan moring, disitu tulisan morot, moring atau sandar. Terus kalau anchor ya anchor. Nah, perubah statusnya sebagai underway using engine. Nah, kemudian cek ini juga telegraph. Nanti ada pengetesannya. Lanjut lagi. Nah, kalau malam, kita cek kalau lampu navigasi menyala. Nah, pastikan semua menyala. Kemudian? Kemudian, kalau ekoselander lagi jalan, dimatikan. Kalau lagi anchor, baru dinyalakan, kan? Nah, kalau mau anchor, mau arifal, baru dinyalakan. Nah, kalau kita kan departur nih. Mau berangkat, jadi nggak perlu pakai ekoselander. Kecuali kita departur di daerah yang sangat membutuhkan. Jadi, harus menggunakan ekoselander karena apa? Ada kedalaman laut. Jadi, ada daerah yang kayak gitu. Misalnya, ya contoh di Cilacap, atau di Cepara. Itu kan jam sandar atau jam bertingan-bertingnya sesuaikan dengan arus pasang surut. Ya kan? Ada tabel arus pasang surut, kemudian harus nyalain ekoselander juga. Oke? Siap ya? Terus, lanjut lagi kita conversation untuk pengetesan selanjutnya. Kontrol room, bridge, panggil. Rail bridge, kontrol room, masuk. Ya, kontrol room. Generator, apakah sudah diparalel? Kalau sudah, boleh kita coba nyalakan pompa untuk steering? Ya, bridge, gue narrator, sudah paralel bridge. Tempa untuk steering sudah ready. Oke, kontrol room. Kita nyalakan pompa steering sekarang ya. Di sini, pompa nomor satu, start. Pompa nomor dua, start. Jadi, kalau kamu nyalakan pompa, satu per satu. Jangan langsung. Oke? Nah, kemudian pompa sudah ready. Konpokan lagi ke kontrol room. Buat pengetesan steering. Kontrol room, kita lanjut untuk pengetesan steering ya. Oke, di copy bridge. Pengetesan steering bridge. Oke, sebelum kita melakukan pengetesan steering, kita siapkan dua stopwatch untuk merekod Staring dari tengah-tengah ke cekar kanan, cekar kanan ke cekar kiri. Dan juga sebaliknya. Dan juga sebaliknya. Oke, lanjut. Ke sana. Nah, gue panggil lagi kontrol room. Kontrol room, bridge. Kita sudah ready ya untuk pengetesan steering. Kontrol room, bridge. Kita sudah siap untuk pengetesan steering ya. Oke, bridge. Silahkan untuk pelanjutkan pengetesan steering, bridge. And to put. Jawablah. And to put. 20, tutup. 24. Hard to put. Hard to put. Steady. Steady. Ya. 10 to starboard. 10 to starboard. 20 to starboard. 20 to starboard. Hard to starboard. Hard to starboard. Oke, steady. Steady. Yuk. Oke, kontrol room. 10.06. Pengetesan steering. Oke, bridge. Dikopi 10.06. Steady test. Oke, setelah pengetesan steering, selanjutnya kita pengetesan telegram. Untuk pengetesan telegram, kita langsung aja tidak usah melihat RPM. Kecuali untuk pengetesan mesin, baru kita harus lihat RPM. Ya. Oke, langsung aja kita lanjut pengetesan telegram ya. Oke, bridge. Dilanjutkan telegram test. Untuk pengetesan telegram, kita langsung aja kita maju ke dash low, slow, up, pull. Kemudian sebaliknya untuk mundur juga. Kemudian, kalau untuk tes mesin, kita harus sambil melihat RPM-nya. Oke, mas. Tentu selamat, mas. Kita cek dulu. Gameway, pain back, dan sebarunya. Apabila sudah clear, kita intepan lagi untuk pengetesan mesin, guys. Oke, bridge. Dikopi kita tegur untuk kasih jalan. Berita najungan. Ya, jangan. Silakan berita. Oke, beritaan. Kita mau tes mesin. Coba di-check dulu. Beri-beri, kiri-kanan beritaan. Agar tidak ada yang nampak, ya. Oke, beritaan. Tentu copy. Kita cek dulu. Beri-beri, nanti kalau sudah pastikan aman, kita informasi kembali. Oke, beritaan. Dikopi kita tunggu informasinya. Oke, beritaan. Tentu, kan, beritaan. Ya, informasi untuk gengway sudah aman. Dan juga di buritan tidak ada nelayan untuk tes egin bisa ready. Oke, terima kasih beritaan informasinya. Kontrol room, bridge. Oke, mas. Semua sudah clear. Kita bisa siap untuk pengetesan engine. Oke, bridge. Kita langsung aja mengurut tes engine. That's slow ahead. That's slow ahead. Nah, kalau tes engine cek. RPM, 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 Biasanya lebih getaran, gitar-gitar, gitu, kan. Slow ahead. Slow ahead. That's slow ahead. That's slow ahead. Stop engine. Stop engine. That's slow, Aston. That's slow, Aston. Slow, Aston. Slow, Aston. That's slow, Aston. That's slow, Aston. Stop engine. Stop engine. Okay, bridge. Kompatasi, engine, sudah selesai. Ini, 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 ini. Oke, kontrol room. Test engine, jam, 10. 10, 10. Yo. Oke, bridge. Dikopi, S-engine, 10. Untuk standby, jam, rata, bridge. Oke, kontrol room. Untuk standby, kita tanyakan dulu ke kaptennya. Nanti dihimpokan. Yo. Oke, dikopi bridge. Ditunggu informasinya. Dari kapten mesin, kita standby, mau dibikin jam berapa, Keb? Oke, standby, tadi test engine, 10, 10. 10, 10. Langsung aja, 10, 12, standby engine. Siap, Keb. Ya, dikepukat ke kaptennya. Siap, Keb. Kontrol room, bridge, panggil. Ya, bridge, kontrol, masuk. Ya, kontrol room. Informasi dari kapten, standby, kita bikin 10, 12, ya. Kopi, bridge, standby, sebelumnya, guys. Sudah, kan? Jikap. Masin sudah ready, kan? Sudah, kan? Oke. Oke, untuk pengetesan atau cara menyiapkan anjungan, itu gambarannya. Sudah selesai kita. Nah, tak lupa semua yang tadi kalian bilang itu jam-jamnya atau waktu-waktunya, kalian tulis di bellbook. Nah, coba kasih lihat dulu, Enat, bellbook-nya. Nah, bellbook. Nah, itu rekodnya. Nah, itu ada rekodnya. Ada para perwiranya sama kapten. Nah, siapa sambulnya? Sambulnya. Nah, ini bellbook. Jadi, semua untuk manuvering ada di tulis di bellbook. Oke, thank you untuk partisipasinya. Semoga video kita bermanfaat buat yang nonton. Sampai? No. No.